Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para mahasiswa sekalian Baik kita akan melanjutkan tutorial kita Membuat sebuah aplikasi Barang masuk dan barang keluar Menggunakan koini terempat Baik sebelumnya kita sudah menyelesaikan barang keluar Namun ada beberapa Yang belum kita kerjakan Atau yang kita selesaikan yaitu Membuat Cetak faktur Kemudian triggernya Kemudian ada input Menampilkan data transaksinya Edit dan hapusnya Jadi Itu nantik ya Pasti akan saya selesaikan Sebelum itu Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Membuat login Yang mana di login ini Login gitu Jadi Biasanya Sebuah sistem itu kan sebelum mengakses Data ini harus Kita login Apa Kita buat Kita kasih fitur login dulu Nah jadi Untuk login disini Kita akan buat Multi level Artinya Setiap level Akan mendapatkan Atau hanya bisa mengakses beberapa menu saja Kita Kita Menggunakan sebuah fitur controller filter Yang ada pada koinitor 4 itu sendiri Baik teman-teman Kita langsung saja ya Bagaimana cara membuatnya Baik silahkan langsung saja Ikuti sampai selesai Baik Yang pertama Silahkan teman-teman Para masalah sekalian Kita tambahkan terlebih dahulu Dua buah tabel Ya Dua buah tabel Pertama Tabel Levels Ya Levels pakai S Bagi mahasiswa saya Itu tambahkan nomor BP Anda Masing-masing ya Kemudian Ganti dengan InnoDB Kemudian disini Saya kasih level ID Integer Primary Key Kemudian Aktifkan Centang Auto Increment Kemudian disini Level Nama 50 saja Kemudian Jangan lupa di save Kemudian Kita yes saja Kita tambahkan Tabel satu lagi Yaitu Users Pakai S Kenapa pakai S Ini Kalau di MySQL Ini ada Tabel user Bawaan dari MySQL nya Maka dari itu Kalau misalkan Tidak pakai S Akan terjadi Error atau Problem gitu ya Trouble Baik Tambahkan S Disini InnoDB Saya akan buat User ID Cara aja 50 Misalkan Jangan lupa Primary Disini User Nama Kemudian User Password Link nya Kita kasih Ini Varchar ya Kemudian Kemudian Kita kasih Tambahkan lagi User Level ID Yang mana Dia saling berhasil Dengan Tabel level Tadi ya Baik Save Setelah itu Kita tambahkan Data Untuk Tabel level Jadi disini Saya tutup Tambahkan Tabel level Disini Kebetulan Di sistem kita Itu ada Empat level Yang akan kita buat Pertama Ya jelas Admin ya Admin Yang kedua Anggap saja Ini kasir Kemudian Gudang gitu Kemudian Pimpinan Misalkan Jadi setiap Yang login ini Dia akan mendapatkan Hakses menu Masing-masing Nah gitu ya Kemudian Di bagian Users Kita akan Tambahkan Ya cukup Tiga saja Dulu ya Jadi User ID nya Misalkan Admin Admin Kemudian User namanya Administrator Pasalnya nanti Levelnya kita buat Satu Kemudian Kasir Misalkan Kasirnya Nama saya Misalkan Levelnya 2 Kemudian Gudang Nah oke Untuk Passwordnya Kita akan Menggunakan Sebuah Password hash Bawaan dari PHP Jadi Teman-teman Para mahasiswa sekalian Silahkan Kunjungi Ya buka aja Google Disini Cari yang namanya Reat Ya hash Hash Password PHP Nah gitu ya Gantik di Bagian Disini Ini dia PHP Password Hash Dotcom Klik ini Kalian silahkan Buat password Misalkan Passwordnya itu 123 Dabat aja Password Becrypt Boleh Terserah Memilih yang mana Kemudian Ini saya copy Semuanya Ini hasilnya Saya pastikan Disini Kita samain aja Passwordnya Untuk yang Kasir Admin Dan gudang Baik Jadi Passwordnya itu Apa namanya Passwordnya itu 123 Kemudian di tabel levels Disini Udah ya Baik Selanjutnya Silahkan buka coding kita Ya Buka coding kita Kemudian Oh ya sebelum buka coding Lebih dahulu Silahkan buka Templatenya Buka Templatenya Template Admin.lt Kita akan ambil Page Maaf Di bagian Extras ya Kita ambil yang Login And register Login Login V1 ini Kita akan Ngambil Tampilan Layout Dari login Ini Selahkan Dibuka Kemudian Tekan Ctrl U Atau View Pack Source Disini Kita Ctrl A Semua Ctrl C Disini Kita copy Kemudian Kita akan Membuat Silahkan Buka terminal Ya Terminal New Saya akan Membuat Satu buah model Dan controller Login Jadi PHP Spark Make controller Namanya Itu Login Kemudian Saya buat Lagi model Namanya Model Login Oke Sudah Ini saya Hide Aja Selanjutnya Silahkan Apa Buka Controller Login Yang kita Buat Tadi Kemudian Kita Tambahkan Di bagian Function Index Return View Login Index Oke Berarti Kita akan Membuat Sebuah Folder Login Dan file Index Di dalam Views Jadi Di dalam Views Yang ini Silahkan Klik Kanan New File Langsung Kita bisa Buat Folder Login Slice Index .php Oke Kita pastikan Semua yang Tadi Nah Gitu ya Yang ini Kita pastikan Semuanya Oke Jangan lupa Di Save Selanjutnya Kita akan Rubah sedikit Mulai dari Atas Kita mulai Dari Tag Title Kan Halaman Login Misalkan Kemudian Yang ini Ini Kita akan Ganti Semuanya Jadi kita Block Tekan Ctrl F Maaf Ctrl H Ya Yang ini Oke Kita Replace Ini disini Ketikan Perintah PHP EHO Terlupa Kasih Spasi Base Base URL Nah Kayak Itu Kemudian Klik Ini Enter Ya Ganti Semua Oke Siap Terlupa Disimpan Gitu ya Baik Selanjutnya Kita Akan Akses Login Ini Jadi ketika Apa Ketika Di Akses Domainnya Atau Localhost 8080 Yang Diload Adalah Controller Login Jadi Kita Harus Masuk Ke Roots Ya Masuk Ke Roots Config Roots Kemudian Kita Ganti Roots Gate Yang ini Menjadi Login Kemudian Ini Udah ya Gak Usah Cukup Ini Ketika Ada Request Gate 8080 Ya Domain Kita Maka Akan Diakses Lebih Dahulu Login Index Kita Refresh Disini Sudah Oke ya Kita Akan Ganti Kita Edit Sedikit Tampilannya Silahkan Buka File View Disini Saya Ganti Dengan Ya Di line 23 Jadi Dengan Silahkan Login Kemudian In Start User Session Ini Gak Usah Kita Hapus Tekan Control Shift K Ya Kemudian Home Action Yang Disini Saya Akan Ganti Menjadi Seperti Ini Home Open Ya Kemudian Saya Arahkan Nanti Login Check User Kemudian Saya Tambahkan Disini Sebuah Apa Namanya Method Security Bawa anda C4 nya Yaitu CSRF Build Kemudian Di bagian Email nya Yang disini Kita ganti Dengan Tipe text Lupa Tambahkan Name Disini Misalkan ID User Place Holder nya Ini Inputkan ID User Inputkan ID User Kemudian Yang ini Icon nya Kita ganti Dengan User Oke Kita coba Cek dulu Ya Oke Sudah Password nya Sudah Di bagian Password Kita cukup Tambahkan Name Saja Terserah Dimana Letak Attribute Name nya Kemudian Saya kasih Bot Pass Namanya Oke Kemudian Remember me Kita hapus Saja Mulai dari Sini Hati-hati Cara menghapusnya Oke Kemudian Penutup Tag form Kita ganti Dengan PHP Form Close Nah Oke Kemudian Yang dari Sini Sampai Disini Kita hapus Saja Sudah Kemudian Saya Kalau kita simpan Nah Gini Saya akan Tambahkan Tombol Login Jadi Di bagian Disini Bawah Ini Saya tambahkan Saya copy Aja Ini Yang input Kita Hapus Disini Ini dia Saya hapus Aja Saya akan Buat Button IP Submit Plus BTN BTN Block Supaya Dia panjang Kemudian Kita kasih Warna Hijau Ya Kemudian Kita buat Tulisan Login Sudah Ya Jadi Kalau kita Klik Dia akan Mengarahkan Ke Fungsian Check User Oke Selanjutnya Ya Selanjutnya Kita akan Membuat Validasi Oh ya Satu lagi Di bagian Input Ini Tambahkan Atribut Auto Focus Oke Supaya Dia akan Langsung Fokus Ke Inputan Disini Oke Selanjutnya Kita akan Membuat Validasi Misalkan Apa Namanya Inputan Inputannya Itu Kosong Jadi Saya akan Menggunakan Sebuah Kita Contek Gate Booster 4 Kemudian Kita Cari Form Controls Kemudian Di bagian Kanan Disini Kita Cari Yang Validasi Validasi Server Server Site Server Site Oke Kita akan Menggunakan Seperti ini Nah Seperti biasa Tapi Tidak Menggunakan Ajax Ya Menggunakan Proses PHP Saja Nah Gitu Ya Jadi Kalau Misalkan Yang Seperti Ini Intinya Dia Ada Sebuah Kelas Namanya Is Invalid Nah Kemudian Ada Tulisan Yang Namanya Invalid Feedback Nah Gitu Ya Jadi Caranya Seperti ini Teman-teman Para mahasiswa Sekalian Kita Kembali Ke Codingan Oke Kita Akan Membuat Sebuah Function Check User Di bagian Login Public Function Oke Pertama Saya Akan Buat Sebuah Parable Untuk Menangkap Parameter Dari Input Tadi Namanya ID User Kemudian Disini Pass Kita Samain Aja Kemudian Saya Akan Membuat Apa Panggil Sebuah Service Validation Nah Gitu Kemudian Saya Akan Membuat Valid Variable Valid Namanya Yang Disini Ada Sebuah Metode Namanya Validate Di Dalamnya Array Jangan Lupa Kasih Penutup Titik Koma Kemudian Kita Panggil Parameter Name Dari Input ID User Di Dalamnya Kita Buat Label ID User Kemudian Rules Nya Apa Pake S Kita Required Kemudian Errors Errors Oke Array Juga Kemudian Required Kita Perkesan Seperti Ini Fail Tidak Boleh Kosong Nah Gitu Kemudian Cara Yang Sama Disini Kasih Koma Ini Kita Copy Kita Kita Di sini Sudah Hati-hati Hals Rapi Coding Kemudian Disini Pass Disini Password Oke Ini Sudah Kemudian Ini Ingat Ini Adalah Parameter Dari Inputan Sama Dengan Yang Ini Kemudian Kita Akan Membuat Logical If Jika Tidak Valid Nah Gitu Saya Akan Menyimpan Pesan Session Ini Pesan Validasi Ini Kedalam Session Flash Data Jadi Gini Saya Simpan Seperti Ini Session Error Yang Mana Pertama Error R Untuk ID User Validasi Get Error Oke Parameter ID User Kemudian R Password Oke Cara Yang Sama Disini Pass Ya Pass Yang Yang Dari Sini Oke Kemudian Session Saya Akan Simpan Ke Session Set Vales Data Ambil Dari Parable Disini Oke Kemudian Redirect Maaf Return Dulu Redirect Kemudian To Kita Arahkan Kembali Ke Login Index Nah Atau Kalian Bisa Ketikan Perintah Seperti Ini Site URL Login Index Nah Ada Dua Cara Ya Gitu Ya Kita Coba Deh Munculkan Tulisannya Jadi Gimana Cara Memunculkannya Kembali Ke Index Nah Disini Saya Akan Membuat If Ya Masing-masingnya Untuk Yang Di Id User Dulu Saya Akan Membuat If Oke Jika Maaf Session Ini Ya Kemudian Get Flash Data Id Use Maaf R Id Id User Jika Ada Maka Saya Akan Membuat Is Invalid User Nah Gitu Diketikan Is Invalid Saya Akan Mengambil Nilai Yang Ini Mana Yang Ini Dia Saya Ngambil Maaf Yang Disini Saya Ngambil Nilai Ini Ya Baik Kita Back Lagi Disini Jika Tidak Maka Dia Is Invalid User Kosong Nah Gitu Paham Ya Atau Kalian Bisa Menggunakan Yang Namanya Operator Ternari Jadi Supaya Lebih Ringkas Caranya Gini Jadi Saya Matikan Dulu Saya Akan Membuat Sebuah Variable Is Invalid User Sama Dengan Gini Jika Asien Get Flash Data Ya Get Flash Data Kemudian Error ID User Itu Ada Maka Is Invalid Gitu Kemudian Jika Tidak Maka Dia Kosong Gimana Yang Mana Lebih Simple Aja Para Masjid Kalian Kemudian Disini Setelah Class Form Control Ini Tambahkan Spasi Ya Jangan Lupa Kasih Spasi PHP Is Invalid User Gitu Gimana Semoga Paham Ya Baik Selanjutnya Kalau kita Contek Lagi Kayak Git Post Disini Ada Yang Namanya Nih Pesan Ini Nah Jadi Caranya Ini Saya Copy Aja Dulu Terlebih Dahulu Saya Copy Ini Sudah Kemudian Saya Akan Membuat Logical If Lagi Disini Di Bagian Eh Bagian Sini Aja Saya Buat Ini PHP Jika Ya Session Get Place Data Error Get Get Place Data Error Maaf Error ID User Nah Gitu Gimana Semoga Paham Baik Kita Coba Dih Kita Jalankan Kalau Misalkan Login Kosong Maka Hasilnya Seperti Ini Ya Maka Hasilnya Seperti Ini Baik Ini Ya Udah muncul Ya ID Sudah Kemudian Jadi Artinya Jika Session Flash Data ID User Itu Ada Maka Munculkan Pesannya Ini ID User Tidak Boleh Kosong Yang Berasal Dari Flash Data Ya Semoga Paham Kalau Enggak Diulangi Ulang Aja Ya Oke Sama Dengan Untuk Yang Password Jadi Kita Cukup Copy Aja Ini Kita Copy Aja Kemudian Kita Scroll Kebawah Perlahan-lahan Disini Saya Buat PHP Kemudian Saya Pastikan Yang Tadi Nah Gitu Namun Ini Kita Rubah Jadi Password Kemudian Ini Juga Error Pass Password Nah Dia Dapatnya Dari Kita Back Lagi Kemudian Di form Control Disini Kita Kasih Space Is Invalid Password Oke Jangan lupa Disimpan Kemudian Sama Caranya Yang Ini Juga Dicopy Kita In Disini Untuk Yang Password Oke Yang Ini Kita Ganti Dengan Error Password Gitu Sama Kita Copy Yang Ini Kita Pastikan Disini Oke Jalankan Lagi Klik Oke Sama Gimana Misalkan Ini Oke Paham Ya Baik Selanjutnya Para mahasiswa Sekalian Kita Kembali Ke Control Login Kita Akan Buat Ini Kalau Misalkan Usernya Tidak Ada Maka Munculkan Pesan Jadi Gini Jadi If Else Kita Akan Cek Dulu Apakah User Yang Anda Input Terdaftar Di Database Kita Nah Gitu Jadi Kita Buka Dulu Control P Model Login Sudah Kita Buat Oke Ini Kita Hapus Tabelnya Kita Ganti Dengan Tabel Users Primary Selanjutnya Userid Kemudian Cukup Tinggalkan Yang Ini Aja Nah Gitu Followed Field Nya Kita Ganti Dengan Ya Panggil Field Userid Kemudian Apa Lagi User Nama User Password Kemudian User Levelid Nah Oke Selanjutnya Di bagian Login Kita Akan Membuat Sebuah Parabel Misalnya Model Login New Model Login Panggil Classnya Jangan Lupa Dipanggil Namespace Ini Jika Ada yang Belum Tambahkan Dulu Yang Ini Kita Scroll Ke Bawah Lagi Kita Akan Cek Jadi Parabel Take User Login Dari Model Login Find ID User Nah Gitu Yang Menggunakan Method Find Oke Jika Take User Login Sama Dengan No Nah Gitu Jika Kosong Maka Kita Akan Membuat Pesan Seperti Sama Yang Kayak Gini Jadi Kita Cukup Kita Copy Aja Pastikan Disini Kemudian Cukup Kita Tinggalkan Untuk Error ID User Ini Kita Hapus Satu bar Disini Untuk Yang Password Kemudian Pesannya Bukan Dari Validasi Tapi Kita Buat Aja Maaf User Tidak Terdaftar Nah Gitu Oke Kita Simpan Refresh Misalkan Saya Buat Ini Ya Nah Muncul Seperti Ini Maaf User Tidak Terdaftar Oke Jika Sudah Jika Usernya Terdaftar Kita Akan Ngecek Password Nah Kalau Kalau Salah Berarti Muncul Pesan Gitu Caranya Jadi Karena Kita Menggunakan Hash Password Kita Harus Menggunakan Sebuah Metode Namanya Password Verify Ya Bawaan Dari PHP Jadi Gini Kita Tampung Dulu Sebuah Apa Namanya Parable Password User Dari Check User Login Kita Panggil Fieldnya User Password Nah Gitu Ini Ini Adalah Field Yang Sudah Ditampung Oleh Variable Check User Nah Ini Dia Dari Model Login If Nah Kita Akan Buat If Lagi Jika Password Underscore Verify Nah Gitu Di Verify Ini Ada Dua Parameter Password Ini Adalah Password Yang Kita Input Kalau String Hash Adalah Password Yang Tersimpan Dalam Database Jadi Pass Koma Password User Nah Gitu Jika Dia Cocok Jadi Lanjutkan Anggap Saja Saya Buat Seperti Ini Aja Kemudian Jika Tidak Kita Akan Membuat Validasi Lagi Notifikasi Jadi Saya Copy Ini Saya Pastikan Di Sini Oke Saya Akan Membuat Ganti Jadi Error Password Password Jadi Dari Sini Buat Password Anda Salah Nah Gitu Oke Kita Coba Lagi Kita Refresh Admin 111 Nah Gitu Coba Admin Password Betul 123 Maka Akan Diarahkan Kesini Nah Dia Error Ya Dia Masih Kosong Oke Kita Back Lagi Gak Apa Sudah Benar Ini Kita Tambahkan Perintah Yang Di Bagian Lanjutkan Disini Jadi Saya Enter ID Usernya Sudah Benar Pasuknya Sudah Benar Berarti Saya 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 Simpan ID Usernya Kedalam Session Termasuk Level Termasuk Level Jadi Saya Buat Dulu Sebuah Variable ID Level Yang Dari Apa Namanya User Login Disini Viewnya User Level ID Oke Saya Akan Membuat Simpan Session Variable Simpan Session Apa Aja Yang Akan Disimpan Pertama Yaitu ID User Dari Yang Login Nah Gitu Kemudian Nama User Dari Check User Login Ini Viewnya User Nama Kemudian Level ID Level Misalkan Ambil Dari ID Level Nah Gitu Ya Ambilnya Dari Sini Jangan Sapi Bingung Ya Check User Login Itu Dari Model Tadi Gitu Ya Jadi Ini Gunanya Untuk Apa Sih Ini Sebuah Variable Saja Yang Menyimpan Key ID User Nama User ID Level Yang Nilainya Yang Ini Untuk Disimpan Kedalam Session Nah Gitu Ya Untuk Disimpan Kedalam Session Jadi Saya Simpan Apa Namanya Maaf Session Seperti Ini Kemudian Set Kemudian Variable Simpan Session Nah Gitu Kemudian Jika Sessionnya Kita Simpan Kita Return Redirect To Nah Ya Jadi Ketika Login Dia Akan Mengarah Ke Mine 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 Ini Nah Ini Kita Arahkan Kesini Jadi Kita Arahkan Key Flash Dulu Mine Index Oke Ya Kita Simpan Selanjutnya Kita Kembali Login Disini Ya Kita Refresh Misalkan Saya Sebuat Admin 123 Nah Sudah Maka Sessionnya Sudah Disimpan Kita Coba deh Administrator Ini Kita Ganti Dengan Sessionnya Login Caranya Kita Masuk Ke Layout Ctrl P Layout Ya Fuse Mine Layout Yang Tulisan Administrator Tadi Kita Scroll Kita Control F Saja Administrator Ini Kita Ganti Dengan Session Yang Login Jadi Saya Hapus Saya Enter Saja PHP Session Get Ya ID User Nah Gitu Atau Nama User Bagusnya Nama User Simpan Sudah Ini Ini Dia Karena Dia Kita Coba Lalu In Sebagai Kasir 23 Nah Itu Dia Paham Ya Para Masih Sekalian Gimana Semoga Paham Sampai Disini Oke Selanjutnya Jadi Ini Sudah Kemudian Oh Ya Selain Itu Kalian Bisa Memanggil Seperti Ini Nama User Nah Gitu Sama Aja Artinya Siap Selanjutnya Kita Kita Akan Membuat Logical If Jadi Bedanya Ini Ya Walaupun Kita Back Ya Walaupun Udah Lockout Berarti Kita Masih Bisa Mengakses Link Gitu Jadi Terlebih Lebih Lebih Dahulu Kita Tambahkan Sebuah Menu Ya Di bawah Barang Keluar Kayak Gini Kemudian Saya Buat Lockout Ya Keluar Dari Aplikasi Disini Saya Kasih Aja Sebuah Apa Namanya Icon Sign Out Alt T Kemudian Kita Arahkan Ke Controller In Fungsinya Keluar Disini Saya Ganti Dengan Warna Biru Oke Nah Sudah Jadi Lockout Ini Ketika Lockout Kita Arahkan Ke Controller Lockin Fungsinya Keluar Jadi Masuk Lagi Ke Controller In Kita Tambahkan Sebuah Fungsinya Keluar Yang Isinya Itu Session Tambahkan Destroy Nah Gitu Artinya Akan Dihapus Semua Session Yang Ada Tersimpan Pada Server Jika Sudah Dihapus Maka Return Saja Langsung Redirect Kemudian Login Index Nah Sudah Jadi Kalau kita Refresh Lockout Maka Diarahkan Ke Sini Dan Sebenarnya Itu Session Yang Tersimpan Pada Server Sudah Dihapus Namun Kita Kan Masih Bisa Mengakses Contohnya Akses Kontrol Barang Masih Bisa Sebenarnya Harus Kita Filter Jadi Harus Login Dulu Baru Bisa Mengakses Ini Nah Sebelum Itu Kita Akan Membuat Apa Namanya If Dulu Untuk Menu Jadi Untuk Yang Login Admin Maka Menunya Seperti Ini Kita Munculkan Aja Menu Semuanya Jadi Kembali Key Layout Ya Kemudian Kita scroll Ke bawah Kita scroll Ke atas Maksudnya Disini Master Sini Saya Akan Buat Di bawah If Oh maaf Bukan Disini Deh Eh Di atasnya Aja Ika Seperti Ini If Session ID Level Sama Dengan Satu Jangan lupa Ini Titik Dua Kemudian And If Ya Jangan lupa Penutup Penutup PHP Jadi Jika Level 1 Maka Menunya Yang Ini Sampai Barang keluar Aja Dulu Ya Oke Saya Pastikan Jadi Saya Coba Dulu Ya Jadi Kalau Misalkan Login Admin Muncul Menunya Semuanya Kalau Misalkan Kasir Menunya Belum ada Ya Masih Longout Jadi Kita buat If lagi Disini Ya Di bawah And if Tarannya Sama Kalian Boleh Copy Saja Kita Pastikan Disini Tangan Lupa Buat And if Oke Untuk Menunya Apa Kalau Kasir Biasanya Barang Masuk Ya Jadi Ini Saya Copy Saya Copy Pastikan Nah Gitu Oke Saya Back Lagi Muncul Yang Kasir Sebentar Saya Logout Dulu Kasir Maaf Oh Ya Masih Satu Ya Dua Kita Buat Reverse Lagi Maka Muncul Barang Masuk Kalau Gudang Gimana Sama Saranya Sama Ya Jadi Kita Copy Aja Lagi Yang Ini Sama Kemudian Levelnya Kita ganti Dengan 3 Kemudian Menu Menunya Barang Barang Hati Hati Enter Jangan Lupa Kasih Nav Header Disini Oke Sudah Berarti Disini Barang Keluar Jadi Kalau Kita Refresh Disini Kita Logout Login Sebagai Gudang Ini Pimpinan Belum Ya Jadi Kita Buat 3 Aja Dulu Oke Muncul menu Seperti Ini Namun Kalau Misalkan Si Gudang Lagi Login Ketika Lu Gudang Pengen Mengakses Satuan Misalkan Sebenarnya Itu Miliknya Si admin Mana Tau Si Gudang Ini Dia Tau Kontrolernya Satuan Kontrolernya Satuan Kemudian Diaksesnya Melalui URL Jadi Seperti Ini Nah Gitu Ya Atau Barang Deh Nah Ini Kan Gak Boleh Sebenarnya Karena Belum Ada Akses Dia Gimana Caranya Baik Caranya Adalah Para Masalah Sekalian Itu Ada Namanya Controller Filter Yang Dari CI 4 Jadi Silahkan Buka Code Ini Termpat User Guide Nah Disini Ambil Yang Pertama Kemudian Cari Yang Namanya Filter Kemudian Ambil Yang Controller Filters Kita Scroll Kebawah Nah Ini Codingnya Kita Akan Membuat File Filter Itu Sebanyak Level Yang Ada Nah Jadi Misalkan Sebagai Contoh Ini Tiga Yang Kita Buat Dulu Untuk Yang Admin Kasir Dan Gudang Kalau Pimpinan Kalian Bisa Tambahkan Sendiri Kemudian Kita Copy Coding Kita Kembali Ke Code Yang Kita Kemudian Cari Kalau Ini Saya Apa Saya Collip Saja Dulu Kemudian Ambil Folder F Kemudian Filters Nah Disini Di bagian Filters Anda Klik Kanan New File Saya Kan Membuat Filter Nama File Ini Filter F Nya Urus Besar Wajib Untuk Filter Khususus Admin Dulu Filter Admin Dot PHP Nah Gitu Kemudian Kita Pastikan Coding Yang Tadi Nah Sudah Nama Kelasnya Kita Ganti Dengan Nama File Sama Filter Admin Oke Before Jadi Dia Ada Dua Function Dua Buah Function Inti Artinya Before Ini Sebelum Mengakses Sesuatu Ya Sebelum Mengakses Sesuatu Apa Tindakan Yang Anda Lakukan Gitu Nah Jadi Intinya Tidak Boleh Mengakses Apa Namanya Mengakses Sesuatu Sebelum Login Ya Semoga Kalian Paham Artinya Itu Artinya Dari Function Before Ini Jadi Saya Kan Membuat Logika Gini Jika Kita Kan Discussion Itu Ada Menyimpan ID Level Jadi Jika Station ID Levelnya Kosong Nah Jadi Jadi Kita Menyimpan ID Levelnya Sesuai Dengan ID Level Yang Lowin Ya Baik Itu Satu Dua Tiga Atau Empat Jadi Kita Akan Membuat Logika Seperti Ini Jika ID Levelnya Kosong Maka Kita Paksakan Kita Arahkan Kembali Ke Lowin Jadi Tidak Boleh Terus Lowin Dulu Jadi Sama Return Return Redirect Kemudian Maaf Kita Buat To Disini Arahkan Ke Lowin Index Nah Gitu Ya Selanjutnya Jika Dia Sudah Lowin Apa Tindakan Yang Anda Lakukan Jadi Jika Set Ad Ad Level Sama Dengan Satu Karena Ini Filter Untuk Admin Maka Kita Kopi Aja Ini Kita Arahkan Ke Main Index Nah Gitu Ya Karena Ini Alaman Home Seperti Itu Baik Kita Simpan Selanjutnya Katanya Di bagian Control Filter Kita Harus Melakukan Configure Pada File Filters Nah Gitu Ya Caranya Yang Ada Pada Folder Config Jadi Belahkan Masuk Ke Folder App Folder Config Kemudian Cari File Filters Nah Disini Kita Tambahkan Aliasis Public Disini Kita Misalkan Nama Aliasnya Itu Filter Admin Nah F F F F F F Kecil Tadi Besar Karena Itu Nama File Dan Nama Klas Jadi Aliasnya Kita Samain Aja F Kecil Gitu Ya Kemudian Aliasnya Ini Kita Akan Panggil Klas Tadi Yang Berada Pada Folder App Kemudian Folder Filters Kemudian Ini Dia Kemudian Titik 22 Kali Klas Nah Gitu Selanjutnya Kita Global Disini Before Sebelum Mengakses Gitu Ya Sama Logikas Tadi Jadi Di bagian Di bagian Bawahnya Saya Buat Aja Disini Saya Panggil Aliasnya Filter Admin Ingat Hati Hati Harus Sama Filenya Harus Sama Tulisannya Filter Admin Saya Akan Buat Seperti Ini Accept Maaf Kutip Satu Dulu Accept Kecuali Array Lagi Nah Nanti Saya Terangin Login Kemudian Maaf Ini Saya Kasih Tanda Bintang Login Atau Slice Nah Gitu Jadi Artinya Seperti Ini Teman Teman Para Masih Sekalian Jadi Ketika Sebelum Login Dia Kan Difilter Dulu Ya Sebelum Dia Login Dia Akan Difilter Namun Yang Difilter Itu Kecuali Kecuali Controller Login Slice Bintang Artinya Semua Fungsi Yang Ada Pada Control Login Ya Kalau Mana Sepertinya Ada Contohnya Function Index Function Check User Dan Semacamnya Gitu Kemudian Login Ya Control Login Kemudian Kalau Ini Nama Domain Gitu Ya Jadi Sama Seperti Ini Saya Login Dulu Yang Ini Nah Gitu Jadi Kalau Misalkan Nggak Saya Buat Seperti Ini Ntar Saya Simpan Saya Refresh Ketika Si Admin Login Ya Ketika Si Admin Login Dia Masih Bisa Mengakses Punyanya Barang Masuk Maaf Atau Misalkan Nanti Apa Namanya Kasir Ya Oh Itu Nanti Kalau Misalnya Kita Tambahkan Filter Kasir Tapi Teman Teman Para Mahasiswa Sekalian Kita Lihat Aja Dulu Ya Jadi Artinya Kita Filter Untuk Admin Ini Kecuali Kecuali Untuk Control Login Dan Login Ini Setelah Setelah Dia Udah Login Kita Akan Kasih Filter Admin Ini Nah Gitu Ya Tidak Boleh Misalkan Tidak Boleh Mengakses Barang Masuk Ya Contohnya Aja Accept Tidak Boleh Mengakses Barang Masuk Artinya Tidak Boleh Mengakses Kontrol Masuk Termasuk Semua Function Yang Ada Jadi Saya Simpan Dulu Oke Jadi Saya Login Lagi Saya Login Admin Terjadi Kesalahan Sepertinya Ada yang Salah Jadi Kalian Kembali Ke Codingan Yang Tadi Ini Artinya Ketika Dia Udah Login Apa 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 Sih Yang Bisa Di Akses Untuk Yang Login Admin Ini Jadi Apa Sih Menu Yang Wajib Yang Bisa Di Akses Oleh Akses Untuk Admin Ini Jadi Terlebih Terlebih Dahulu Kita Buat Apa Namanya Mine Lice Bintang Dulu Ya Nah Kayak Gini Ini Tolong Codingnya Kita Bersihkan Dulu Disini Ya Saya Hapus Lagi Maaf Kemudian Filter Admin Yang After Kita Geser Ke Atas Kita Pendan Ke Atas Tekan IOT Atas Gitu Kemudian Array Accept Lagi Nah Gitu Kemudian Di Dalamnya Array Lagi Apa Aja Controller Yang Yang Wajib Yang Apa Yang Bisa Diakses Oleh Admin Ini Jadi Mine Bintang Nah Ini Kita Coba Dulu Ya Disini Kita Kasih Koma Kita Coba Dulu Jalankan Kita Load Ya Admin 123 Jalan Jadi Ketika Klik Kategori Maaf Jadi Error Gitu Bentar Untuk Kesalahan Nah Jadi Ketika Diakses Kategori Itu Kembali Lagi Kemain Artinya Dia Akan Membaca Yang Disini Di Bagian Filter Admin Jadi Kalau Misalkan Apa Namanya Akses Nya Level Satu Dia Kembali Lagi Kemain Nah Jadi Maka Dari Itu Di Bagian Filter Yang Ini Accept Artinya Ini Kecuali Apa Aja Yang Mau Diakses Untuk Admin Jadi Kita Tambahkan Lagi Koma Satuan Bintang Ya Kita Coba Jalankan Satuan 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 Bisa Tapi Kategori Belum Nama Kader Itu Kita Daftarkan Semuanya Kategori Bintang Bintang Selan Baik Selan Selan Selanjutnya Supaya Tidak Bingung Tambah Lagi Untuk Yang Filter Kasir Jadi Caranya Sama Oke Kita Back Lagi Ke bagian Filters Yang disini Jadi Ambil Lagi File Apa Buka Lagi Folder App Kemudian Filters Nah Ini Kita Copy Saja Klik Kanan Ambil Apa Namanya Copy Ctrl V Nah Gitu Ya Kemudian Kita Rename Disini Filter Kasir Misalkan Oke Filter Kasir Filter Kasir Kelasnya Kita Ganti Dengan Sama Nama File Oke Ini Sama Ya Cuman Bedanya Ini Levelnya 2 Nah Gitu Oke Kembali Lagi Ke File Filters Yang Ada Pada App Config Gitu Ya Nah Kita Tambahkan Untuk Before Ini Kita Buat Koma Disini Kita Copy Yang Ini Nah Gitu Filter Kasir Sama Kemudian Yang Filter Yang After Ini Kita Copy Aja Kita Admin Kita Ganti Dengan Kasir Nah Gitu Kalau Kasir Bisanya Cuman Barang Masuk Nah Jadi Kita Hapus Aja Ini Barang Masuk Slice Bintang Gitu Baik Kita Coba Dih Sejak Kita Apa Kita Kasir Mashing Alias Define Bentar Ada yang Kurang Ya Maaf Ada Ketinggalan Di bagian Filters Disini Kita Scroll Ke Atas Nih Jangan Lupa Buat Alias Filter Kasir Ini Sama Cuman Nama File Beda Oke Kita Jalankan Lagi Ya Kita Coba Login Kasir Oh Maaf Ini Ada yang Kurang Main Index Controler Main Index Controler Main Belum Kita Kasih Akses Untuk Kasir Nah Gitu Masih Barang Masuk Kita Buat Sama Yang Di Atas Ditambahkan Koma Disini Kutip Satu Main Bintang Oke Kita Refresh Nah Sudah Ya Barang Masuk Bisa Diakses Paham Ya Namun Si Kasir Mana Tahu Dia Coba Melalui URL Pengen Masuk Ke Satuan Place Index Enter Maka Dia Tidak Akan Bisa Mengakses Ini Nah Dia Hanya Bisa Mengakses Sesuai Dengan Levelnya Oke Gimana Para Masuk Kalian Dan Teman Teman Semua Yang Menonton Semoga Paham Ya Oke Kita Tambahkan Lagi Untuk Yang Gudang Untuk Yang Pimpinan Silahkan Tambahkan Sendiri Ya Jadi Kembali Ke Filters Ini Kita Copy Filter Gudang Misalkan Oke Nama Clasnya Jangan Lupa Filter Gudang Yang Untuk Before Sama After Kita Ganti Dengan 3 Nah Gitu Kembali Lagi Ke File Filters Tambahkan Alias Sys Alias Oke Ini Kita Ganti Dengan Gudang Oke Ini Sama Aja Kita Copy Aja Kasih Tampak Jangan Lupa Koma Disini Disini Gudang Oke Untuk Yang Ini Sama Aja Kita Copy Kemudian Kita Ganti Dengan Gudang Nah Cuman Kalau Yang Gudang Hanya Bisa Mengakses Barang Keluar Misalkan Oh Maaf Sebenarnya Kasih Ini Barang Keluar Barang Keluar Kalau Gudang Barang Masuk Nanti Pimpinan Hanya Bisa Mengakses Report Atau Laporan Kita Save Kita Jalankan Kembali Kita Load Kita Buat Gudang Kelihatan Barang Keluar Jadi Kalau Misalkan Gudang Pengen Coba Masuk Barang Masuk Dia Nggak Akan Bisa Oh Maaf Ini Masih Bisa Kita Cek Dulu Disini Ada Kesalahan Berarti Di bagian Layout Di bagian ID Level 3 Ini Kan Alah Gudang Jadi Bukan Barang Keluar Tapi Barang Masuk Kemudian Untuk Yang Level 2 Ini Barang Keluar Sama Kayak Penjualan Ya Kita Ulangi Lagi Kita Load Jadi Kalau Misalkan Admin Muncul Semuanya Dia Bisa Mengakses Oke Kalau Misalkan Yang Login Itu Adalah Hasir Oke Dia Bisa Mengakses Barang Keluar Nah Gitu Ya Ini Tulisannya Barang Masuk Disini Barang Masuk Disini Barang Masuk Disini Barang Keluar Disini Barang Masuk Oke Sama Aja Jadi Ini Kalau kita Reverse Lagi Sudah Ini Barang Keluar Oke Kemudian Kalau Misalkan Pengen Akses Barang Masuk Gudang Gak Bisa Gak Bisa Akses Gak Boleh Akses Gitu Ya Kalau Misalkan Si Gudang Pengen Mengakses Satuan Misalkan Maka Gak 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 Bisa Oke Gimana Para Mahasiswa Sekalian Teman Teman Semua Semoga Paham Apa Yang Saya Sampaikan Baik Kita Akhiri Dulu Untuk Multi Level H Akses Login Di Koini Terempat Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Share Jika Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terempatuh